Menindak lanjuti kualitas udara berbahaya akibat kabut asap, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membagikan masker kepada masyarakat di Palembang. Total ada 30 ribu masker yang dibagikan kepada para pengguna jalan. Pembagian masker kepada para pengguna jalan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan demi menjaga kesehatan warga. Pada minggu pagi, konsentrasi PM 2,5 pada Indeks Standar Pencebaran Udara atau ISPU di kota Palembang mencapai angka 348 mikrogram per meter kubik. Warga mengaku merasakan dampak akibat kabut asap yang gian memburuk, antara lain mata perih saat berada di luar ruangan dan juga gangguan pernafasan. Sekarang kabut asap kita rasakan agak cukup pekat ya dan memang ISPU kita itu sudah nilainya tidak sehat maka kita berikan masker ini kepada masyarakat sekaligus edukasi. Melihat kondisi saat ini kepada masyarakat kita harapkan untuk memakai masker jika memang mereka berada di luar ruangan. Buat anak-anak itu jadi kan biasanya kan bisa main di luar, tapi karena asap ini jadinya kita taruh di rumah semua. Ini untuk kalau tanahkan sendiri apakah dampaknya nih? Kalau dampaknya ya saya kan sering di luar nih, otomatis di mata perih, di jadah sakit kadang. Informasi selengkap ya soal kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan akan disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV, Purwantoro. Purwantoro, selamat siang. Dampak apalagi kemudian yang dirasakan masyarakat akibat kabut asap ini? Selamat siang, Fanko. Selain gangguan kesehatan juga informasi terakhir yang diterima dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Per minggu itu sejak naiknya konsentrasi partikulat atau PM 2,5 di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan itu, kasus ISPA meningkat rata-rata per minggu itu 9-10 ribu kasus di Sumatera Selatan. Itu informasi yang diberikan oleh data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk di Palembang sendiri, setelah sebelumnya dilakukan sejumlah penanggulangan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan, pemerintah kota Palembang sudah memperlakukan untuk sekolah atau siswa SD hingga SMP itu akan melakukan sekolah daring atau online dimulai Senin besok. Sementara untuk tingkat SMA akan memundurkan waktu belajarnya itu pukul 9 dan pulang lebih cepat siangnya pukul 13. Dan dampak-dampak lain untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kasus akibat dampak buruk dari polusi udara yang diakibatkan oleh asap ini. Sejumlah warga juga sudah merasakan bagaimana halaman mereka setiap pagi jelaga bekas kebakaran itu sampai di halaman-halaman dan teras-teras rumah mereka. Padahal lokasi kebakaran itu cukup jauh dari Palembang, sekitar 200 sampai 250 km. Karena terbawa angin, asap dari kebakaran hutan dan lahan yang sudah saat ini membakar lahan gambut dalam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sehingga asap yang ditemukan cukup pekat dan sampai di Palembang. Selain menggunakan masker seperti yang Anda kenakan saat ini, memang sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah untuk jam masuk untuk khusus SMA ini pada pukul 9 ini dimundurkan dan untuk SD dan juga SMP ini secara daring. Terima kasih atas informasinya, sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih atas informasinya.